Merayakan hari jadi ke-25, Kementerian BUMN gelar kegiatan jalan sehat yang diikuti ribuan warga di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar akhir pekan kemarin. Kegiatan jalan sehat juga diikuti sejumlah pejabat BUMN, termasuk Jenderal Manager PLN Unit Induk Daerah Bali, Wayan Udayana. Ribuan warga berkumpul di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar untuk mengikuti kegiatan jalan sehat yang digelar ke Kementerian BUMN serangkaian hari jadinya ke-25. Kegiatan dilepas staf khusus Menteri BUMN Arya Singlingga yang berharap melalui kegiatan jalan sehat ini, Kementerian BUMN semakin dekat dengan masyarakat. Kegiatan jalan sehat ini juga dihadiri sejumlah pejabat BUMN, termasuk Jenderal Manager PLN UI di Bali, Wayan Udayana, serta anggota Komisi 6 Gede Sumerjaya Linggi sebagai mitra kerja BUMN. Adanya kegiatan jalan sehat ini, BUMN pun diharapkan semakin sehat melalui berbagai transformasi yang dilakukan oleh Menteri Erick Thohir menuju Indonesia yang semakin baik. Staf khusus Menteri BUMN Arya Singlingga menyebutkan kinerja Kementerian di bawah Kepemimpinan Erick Thohir juga memberi perubahan terhadap pendapatan dan turunnya rasio utang BUMN. Dengan keluarga BUMN yang ada di Denpasar dan bersama masyarakat, tujuannya apa? Supaya kami juga semakin akrab, konsultasi karyawan juga semakin baik, kemudian juga bisa kerjasama antar BUMN juga semakin baik, dan masyarakat juga bisa lihat bahwa kami itu dekat sama masyarakat. Terutama Pak Erick ini sangat konsen bersama BUMN untuk mengembangkan UMKM-UMKM, termasuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Kami siap support, dan program yang dibawa oleh BUMN bersama panggara, siap kami dukung setiap waktu. Sebagai mitra kerja BUMN, anggota DPR RI Komunisi 6 melihat banyak perubahan yang lebih baik di tubuh BUMN, usai melakukan holdingisasi. Dari 144 BUMN saat ini terdapat 40 BUMN. BUMN kita sekarang ini sudah mulai sehat, dan saya tentunya ke depan ini berharap dengan sehatnya BUMN, ekonomi kita bagus, Indonesia maju. Holdingisasi atau pengembangan ini dilakukan agar kinerja BUMN semakin efisien. Selain jalan sehat, kegiatan perayaan hut ke-25 kementerian BUMN juga diwarnai hiburan musik, bazar UMKM, dan pemudian door prize. Dari Denpasar, Wira Dana, AI News, melaporkan.